Kembali bersama warna berita Suspek lelaki yang melepaskan tembakan di balai ketibaan lapangan terbang antarabangsa di Kuala Lumpur Terminal 1 pada ahad lalu merupakan seorang Hafiz Al-Quran dan pernah mengikuti pengajian di sebuah pondok di Repek Pasir Mas Menerusi laporan sinar harian, suspek berusia 38 tahun itu fasil dengan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain Suspek memang orang berkebolehan dalam agama Tambah Suhaili walaupun pernah belajar pondok di Kelantan namun suspek dikatakan tidak berjumpa sesiapa untuk meminta bantuan Difahamkan suspek berada dalam keadaan sihat dan normal semasa ditahan Terima kasih karena sudah setia mengikuti warna berita sampai selesai dan nantikan berita selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!